Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Nama. Pemirsa memanfaatkan limbah dan sampah sekelompok ibu-ibu rumah tangga di kota Blitar berhasil membuat kerajinan bunga yang cantik dan bernilai jual tinggi. Meski saat ini pemasarannya masih kota-kota di sekitar Blitar namun setidaknya mampu mengurangi sampah dari plastik dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Siapa sangka beragam kerajinan berupa bunga-bunga cantik ini terbuat dari limbah dan sampah plastik. Meski berbahan dari limbah namun kualitas dari kerajinan ini tidak kalah dengan aneka kerajinan lainnya. Aneka bunga-bunga ini dibuat oleh tangan-tangan terampil kelompok ibu-ibu di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Meski terlihat mudah namun untuk membuat aneka bunga dari limbah plastik ini memerlukan ketelatenan dan keahlian tersendiri. Awalnya botol-botol plastik dipotong bagian atas dan bawahnya. Kemudian botol plastik dipotong-potong sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, botol plastik yang dipotong dipanaskan dengan menggunakan api dan dibentuk bunga-bunga sesuai motif yang diinginkan. Setelah terbentuk bunga, lalu dicat berwarna-warni agar indah. Setelah itu bunga-bunga tersebut dirangkai dan diberi tangkai serta daun sehingga menjadi bunga-bunga yang cantik dan bernilai jual yang tinggi. Winarti, salah satu ibu pembuat bunga dari limbah mengatakan awalnya ia prihatin dengan banyaknya botol-botol bekas yang hanya dibuang. Selanjutnya ia berpikir bagaimana memanfaatkannya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Menggunakan kembali barang-barang yang sudah tak terpakai, sepertinya botol pet, terus kertas koran yang tak terpakai, terus itu botol-botol susu dikreasikan untuk menjadikan kerajinan yang sangat menarik. Jadi dari botol itu dikreasikan untuk menjadikan souvenir atau barang yang indah seperti botol dibikin bunga, botol susu dibikin bunga. Sekarang kita itu untuk kerajinan itu menjadi tempat untuk judukan anak-anak sekolah yang sudah ada program untuk adil yata. Jadi kerajinan daur ulang ini sekarang sudah boning, misalnya begitu. Untuk harga aneka bunga dari limbah plastik ini sangat terjangkau. Dari harga Rp50.000 sampai Rp100.000 dan dipasarkan di sekitaran kota Blitar serta menerima pesanan dari luar kota. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV Dari Blitar, KSTV Dari Blitar, KSTV